Bintang Sepak Bola Pratama Arahan Pasra setelah selebgram Prasel Feinya menunjukkan bukti hubungan terlarang Ajiza Salsa dengan mantan kekasihnya Salim Nauderar. Seperti sebelumnya pernah diungkap Prasel, ia mengetahui hubungan terlarang Salim Zizeh, nama panggilan Ajiza Salsa dari Pratama Arahan. Namun menariknya arahan justru Pasra menyerahkan keputusan kepada Rasel untuk memviralkan atau tidak. Kasus hubungan terlarang Ajiza Salsa dengan Salim Nauderar masih berlanjut. Setelah sebelumnya Salim sempat mengakui hubungan terlarang, kali ini Rasel yang kembali memberikan bukti-bukti. Rasel membagikan tangkapan layar percakapannya dengan Pratama Arahan suami Ajiza Salsa. Dalam tangkapan layar tersebut terlihat bahwa memang Pratama Arahan memberitahu Rasel mengenai hubungan terlarang Ajiza Salsa atau Zizink dan Salim. Menariknya, Arahan terlihat Pasra dan menyerahkan keputusan kepada Rasel V-nya apakah akan memviralkan masalah hubungan terlarang tersebut atau tidak. Mau diviralkan atau tidak itu terserahkan Rasel. Tulis Arahan dalam pesan yang dibagikan Rasel melalui media sosialnya pada Senin 7 Oktober 2024 kemarin. Arahan juga menyebut sebagai suami ia sudah melakukan tugasnya, sehingga ia memilih Pasra dan menyerahkan keputusan kepada Rasel. Rasel juga mengirimkan pesan kepada Arahan dan memberitahukan bahwa Aziza sudah mengakui hubungan terlarang tersebut. Rasel mengatakan, tadi aku ketemu Aziza dan ia mengakui semuanya. Setelah mengetahui hubungan terlarang Aziza dan Salim, Rasel mengaku belum bisa memaafkan. Dalam pesan yang terkirim kepada Arahan, Rasel menyebut ia bahkan tidak mungkin bisa memaafkan sang mantan sahabatnya itu. Rasel mengatakan, jujur aku belum bisa dan sepertinya tidak akan bisa memaafkan dia. Di sisi lain, Rasel mengaku sudah move on dan mencoba melupakan pengkhianatan sang mantan kekasih. Untuk itu, ibu dua anak tersebut memilih tidak membagikan pesan persangkapan sebagai bukti hubungan terlarang tersebut di akun pertamanya. Rasel menuliskan, aku tidak akan unggah di akun utama karena sudah move on. Teman-teman yang kenal aku saja yang tahu bagaimana kebenarannya. Aku serahkan saja kepada Tuhan biar waktunya membuktikan semuanya. Terima kasih telah menonton!